Selamat datang di Jeep Lug, Jeep Lug wabah Jeep by Pioneer Jeep Disini kita akan bahas produk-produk yang ada di Pioneer Jeep Untuk hari ini, aku ditemenin sama Om Joe dan Mas Jainur Kita akan bahas shock khusus untuk Jeep JL dan Jeep Gladiator Oke, Om Joe, apa sih yang harus saya tahu nih? Saya kan mau belajar suspensi sama shock Apa aja ilmu yang harus saya tahu dulu awal-awalnya nih? Oke, jadi kalau untuk shock itu, kita bahas dulu mungkin ya shocknya ya Nah, jadi shock dalam mobil itu ada shock single seperti ini, Fox Ini dari Amerika, semua barang kita Amerika Terus yang kedua ada Teraflake Dia piggyback, udah reservoir Jadi orang sering tanya, itu Falcon brand mana? Brand dari Teraflake Terus yang ketiga dibantu sama Jai Ada King juga Ini King shock King shock dia bukan piggyback sekarang Iya, dia reservoir adjustable Terus yang ujung, Jai? Yang itu dia icon Sama kayak king Ya, nah mungkin si Jai sambil pegang, saya bantu jelasin ya Jadi sebenarnya ini teknologi yang cuma ada di Teraflake Namanya dia piggyback Kalau di shock lain mungkin ya reservoir Dua tabung, fungsinya sama sebenarnya Supaya shocknya performanya lebih baik, nggak cepat panas Kalau perjalanan jauh atau shocknya dipakai dalam kondisi yang berat Cuma bedanya dia di Teraflake ini udah nggak ada hostnya Nah, karena banyak kejadian juga Mungkin saat kita lagi ikut kompetisi ya Saat jauh mungkin dia hostnya atau napplenya bermasalah kan Perpatnya nggak susah Nah, kalau ini lebih safe System piggyback begini Nah, ini kan ada banyak nih ketanyaan nih Mas Jai sama Om Jo Dari netizen, banyak dia nanya tuh Ada salah satu ketanyaan Gimana cara pilih shock yang tepat Sesuai dengan kebutuhan dan gaya kendara saya? Gimana Om Jo? Nah, jadi kan sebenarnya kan Saya sebenarnya juga nggak tahu gaya kendaranya gimana Oke, itu satu Yang kedua, tingkat nyaman setiap orang tuh berbeda Ada yang suka mobilnya lebih keras sedikit Ada yang suka empuk Oke, jadi kita bahas dulu setelah persati ya Sebenarnya kalau untuk penggunaan dalam kota Sebenarnya untuk shock single cukup Oke, dalam kota hariannya? Banyak cukup ya harian Jadi dia ini lebih kaku dari standar Jadi sehingga di tol tidak begitu limbung Oke, cuma kalau dia sudah mulai mau beralih Saya mau cobain offroad nih Ya kan? Mau cobain offline nih Perjalanan mungkin seminggu atau tidak Kan di tiap daerah kan dia punya range-nya Dia punya medanya kan beda-beda Kalau shock yang bisa di-stel Dia punya range tingkat keras Sembuknya tuh lebih luas Jadi kalau kita untuk Untuk di tol mungkin kita setel lima Atau mungkin saat kita perjalanan di mana Kita setel ke satu atau ke sepuluh Jadi lebih bervariasi aja kalau misalnya di-stel Nah tadi kan untuk on-route atau harian lah Semisal saya mau off-road, mau camping juga Apa nih yang cocok buat jeep CL atau jeep gladiator saya tuh misal? Ya kalau saya sih tetap caranya cari shock yang bisa di-stel Karena dia punya range keras Pukulnya kan lebih banyak Yang kedua sesuaikan Sesuaikan shock itu panjangnya sesuai dengan lift kitnya Jadi jangan seperti banyak kejadian Mungkin dia ada di bengkel dipasang Dia punya pairnya di ganjel nih Misalkan satu inch dua inch Cuma shocknya standar Oke kalau emang dia punya shock Dia range nya di ganjel masih cukup Semisal saya mau off-road Tadi kan on-route Nah kalau off-road tuh gimana? Yang cocok apa nih kira-kira nih? Kalau buat off-road sih yang penting ada setelahnya Ada setelahnya? Terus tergantung lift kitnya Kalau lift kitnya berapa in? Harus ada setelahnya gini Jadi biar ngatur keras atau umpuknya di medannya gitu Tadi saya kelewatan tuh Semisal gaya berkendara nih Saya ada yang hobinya pelan-pelan, santai Ada orang lain yang hobinya ngebut Jalan kecepatan tinggi gitu Gimana tuh? Gimana? Rekomendasi pemakaiannya kayak gimana? Iya Kalau kita, kembali lagi kan dari beban mobilnya juga sih Dia mau isi berapa penumpang Kalau kita biasa Kalau semakin berat Biasa agar kita kerasin dikit Jadi mobilnya biar nggak terlalu ambles Biar reboundnya masih tetap main Begitu sih Jadi inti tuh masih banyak faktor ya Banyak sekali faktor Kalau ngomong masalah suspensi Ada faktor tadi penggunaan Faktor beban Dan lain-lain ya Ini cukup ini ya Cukup kompleks ya Tapi kalau untuk Misalnya saya nggak off-road nih Saya cuma di harian On-road jalan tol gitu Gimana cara ngerawatnya Supaya nggak cepat rusak Supaya awet Yang penting Mobil itu Rik dipakai Kalau mobil nggak dipakai Kadang sok di sini Olenya ngedap dia Seal juga kering Jarang Jarang bayang sih Soknya jadi Cepat bocor Itu kalau konteksnya Dia jarang dipakai Mesti dipanasi lah ya Mesti dibawa jalan-jalan Mesti dibawa jalan-jalan Jalan muter aja Nah kalau untuk Ini om Joe Off-road Untuk harian Gimana cara ngerawat Sok supaya nggak cepat rusak Iya jadi sebenarnya Kalau untuk On-road Sebenarnya Banyak customer tuh Mobil disayang-sayang Jangan dipakai ya Itu pasti disayang Tetap Sebisa mungkin Sempetin waktu Biar sioknya main lah Jadi olenya nggak ngedep Karet-karetnya Sealnya juga nggak pada getas Kalau untuk Off-road Sesudah off-road Yang penting Bagian siok ininya Dibersihkan Ya kalau ada butiran debu Biasa Ininya baret Jadi sioknya Bocor Nah kalau untuk Perawatannya Tetap Kita mesti tahu Kapan saat Siok itu Kalau udah mulai enak Kita cek nih Kalau dia mulai bocor Olenya Lama-lama kan takutnya habis Makin parah Sioknya mesti ganti deh Jadi kalau bisa Ada bocor Ya servis lah Berarti tanda-tanda Sok harus diganti itu Cuman kalau ada bocor Atau ada tanda-tanda lain Ya sebenarnya itu Bisa dirasain sih Wan Jadi kalau kita udah biasa Bawa mobil itu Tiba-tiba Kok di mobil Bantingannya nggak enak ya Ya mungkin bisa Ada olenya nggak Olinya bocor nggak Kalau yang Bisa isi nitrogen Di bawah Tengah shock Dicek nitrogennya Di bawah nggak Apa Cukup gitu Nah ini kan tadi udah banyak nih Netizen nanya nih Kita coba cari lagi Pertanyaan dari netizen Merek-mereknya apa aja bro Di Pioneer Jeep Untuk shock Jeep JL Dan Jeep Gladiator Oke Nah Kalau untuk shock Yang pasti kita main Dari Vox Vox itu ada yang single Dan reservoir adjustable Yang kedua Kita ada main Dari Teraflake Falcon Sama kembali Ada yang bisa di-stel Dan tanpa di-stel Yang ketiga Yang ketiga dari King Dia udah ada self-aware Dia udah ada setelannya juga sih Terus ada Icon juga Sama aja sih kayak King Ada setelannya juga deh King Nah kita jadi kebetulan Untuk icon ini Dia sudah bisa di-stel Keras membuknya Dan bisa isi nitrogen Jadi Jadi seperti Teraflake Dan kita sudah menjadi dealer internasional Dari Teraflake dan Icon Ini shocknya cuma ada dampak aja Atau gimana nih om? Enggak dong Kita punya shock masih banyak nih Mau lihat? Mau dong Ayo Ayo kita lihat Let's dong Ini nih om Joe Shocknya Nah Iya ini kita punya pilihan shock nih Disini lebih lengkap Dan lebih jelas Jadi ada Fox yang tadi yang bilang Bisa di-stel juga Ada factory rest Ada king shock Icon Dan Teraflake Falcon Oke Ini dia Kita kan lagi fokus di JL sama gladiator Tadi ya JK juga ada Tapi JK ada Oke Banyak ya Pilihan ini Nanti kita coba Di test-test ya Boleh Nanti dibantu sama Jai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah gero Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton